Hati-hati dengan dua hal. Satu, kesenangan. Yang kedua, kesusahan. Apa? Apalagi kalau kesenanganmu atau kesusahanmu, engkau posting di sosial media. Karena anak-anak ini nanti akan menghadapi zaman-zaman sosmed saya. Sudah terjadi hari ini, nak. Akan ada apa di balik kesenangan? Tiga. Kalau kau posting kesenangan, akan ada tiga jenis manusia. Satu, kalau kau posting kesenangan ya, kebahagiaan. Misalnya, kita lagi makan ini guys, kita lagi ini guys. Yang pertama, orang tidak peduli. Apa? Tidak peduli. I don't care. Kamu mau punya mobil mewah, gak pakai riba, kamu punya ini, posting kesenangan, siap-siaplah. Maksudnya bukan gak boleh posting. Bukan, gak gitu cara mahaminya. Jangan baper dulu. pagi-pagi ya. Orang tuh gak peduli dengan apa yang kau posting. Bodo amat. Wes, karotmu. Ke hati kau lah. Paham, nah? Jadi jangan berharap kamu posting kebaikan, orang langsung like gitu. Tidak, kayak gitu saya. Oh ini muntas, anak saya muntas. Ya, ngapain? Anak saya gak muntas. Orang gak peduli. Yang kedua, ini sedikit sekali jumlahnya. Ikut berbahagia dan mendoakan. Masya Allah, ta barakallah, mabruk ya. Barakallah fi kum. Barakallah fi umriq. Nah, ada yang gak ngerti bahasa Arab, jadi barakallah fi umriq. Seti hari ulang tahun. Barakallah fi umriq ya. Barakallah fi umriq. Barakallah fi kum maksudnya. Tapi barakallah fi umriq. Itu yang kedua. Sedikit sekali orang yang berdoa dan berbahagia. Yang ketiga. Apa yang ketiga anak ketika kau posting kebahagiaan? Yang ketiga adalah orang-orang yang hasat dengki. Alah dia kayak gitu tuh. Grundel di belakang. Itu yang sama bapak disebut BSH. Barisan sakit hati. Kecewa. Itu berilang. Mengecewakan. Dan mengajak orang lain kecewa. Banyak banget kuat-kuat hari ini. Kecewa. Mengecewakan. Ngajak orang lain kecewa. Ini. SMS. Senang melihat orang lain susah. Susah melihat orang lain. Senang. Orang beli rumah, dia masuk rumah. Rumah sakit. Orang beli mobil, dia masuk mobil. Mobil ambulan. Orang naik pangkat, naik gaji, dia naik juga. Tensi darahnya. Ini ayatnya. Ali Imran 120. Jadi hati-hati kalau kau posting kebaikanmu. Posting-posting kesenanganmu. Posting sedang dapat rezeki. Alhamdulillah guys. Lagi ini guys. Hati-hati. Ada tiga jenis manusia melihat kesenanganmu. Satu. Gak peduli. Dua. Berbahagia dan mendoakan. Mabruk ya, mabruk ya. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Kabarokallah. Ikut senang bang. Ikut bahagia bang. Itu sedikit. Mungkin 0,1%. Sisanya. Kasat dan gengki. Paham gak? Tapi kalau kau posting kesusahanmu. Mana emak-emak mana? Emak-emak mana? Punya sosmed semua kan? Tolong dimonitor komandan-komanan paskasnya. Hati-hati kalau diposting-posting. Kesusahan. Saya tanya. Kenapa emak-emak pada suka posting curhat-curhatan dan suka posting. Tapi bukan emak disini ya. Sana. Samudera Atlantik. Di kedalaman 7.321. Tapi lagi pada ngumpul disini. Kenapa dia posting kesusahannya? Suka nyetatus-nyetatus yang itu loh. Yang kalau di Instagram atau bukan Instagram. Facebook biasanya. Yang backgroundnya satu warna. Tulisan putih. Itu suka ngeluh-ngeluh. Kenapa? Suaminya gak punya talingo. Apa? Gak punya talimu. Dan perempuan memang suka ngomong. Dia akan keluarin kata-kata sekian ribu. Makanya curhat. Kalau kau posting kesusahanmu. Posting apa? Ada tiga juga jenis manusia. Yang pertama. Gak peduli. Sekarapmu. Bodo amat. Emang kamu aja punya masalah. Aku juga punya masalah. Deritalu. Makanya saya bilang paskas-paskas. Jangan sampai kita posting-posting kesusahan. Kan udah saya ajarkan doanya. Ya Allah. Ikut saya. Yang mana paskas-paskas. Ikut saya. Ya Allah. Engkau maha besar. Rekening kami kecil. Tolong besarkan ya Allah. Gak usah curhat. Rekening. Bukanya sama semua. Gak tahu saya. Kami gak bisa bedakan layaman. Antara awal bulan sama akhir bulan. Memang saldonya minta maaf terus kan. Sepanjang tahun tuh. Mohon maaf lah. Dan batin gitu kan. Ini ada ATM. Ada ATM. Gak. Udah gak musim gitu. KTM. Yalah. Duitnya lupang lewat terus. Baru masuk. Udah terima. Kasih. Terima. Kasih. Terima. 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 Gak masuk akal lah. Masuk rekening. Aneh. Tapi ya kok banyak orang-orang begitu tuh. Makanya gak usah curhat cerita kesusahanmu. Tenang aja. Bagi kita sama. Beda. Beda apa? Beda nominal aja. Dah. Jadi satu. Mereka gak peduli. Yang kedua. Ikut prihatin. Dan mendoakan. Masya Allah. Semoga sehat ya. Astagfirullah azim. Alhamdulillah. Kenapa? Kenapa? Ada apa? Ya Allah. Kok bisa? Kenapa bu? Ya suami saya begini. Suami saya tuh. Sejak lahirnya tuh begini. Gini. Sabar ya bu ya. Sabar ya bu ya. Semoga ibu diberkahi Allah. Dimudahkan Allah. Itu sedikit 0,1 persen. Ikut mendoakan. Ikut prihatin. Apa namanya? Berempati. Dengan apa yang sedang kita alami. Itu nomor dua. Tapi jumlahnya? Yang ketiga apa yang terjadi ketika kita posting kesusahan. Empat huruf. Puas. Apa? Puas. Puas. Rasa. Apa? Sukurin. Emang enak. Memang kutunggu jandamu. Dah abis. Kutunggu jandamu. Kutunggu dudamu. Weiss pokoknya. Makanya jangan tunjukkan kesusahan di hadapan manusia. Apalagi di sosnya. Kutunggu. Terima kasih.